Kampung Amerika Kampung Amerika Biasanya kado itu Kelambi Peralatan rumah tangga Pawon Termasuk kendaraan, bensin Munda Jadi, mereka sudah memutuskan kado itu Jadi kado itu menjadi kewajiban Jadi tradisi Tapi di sisi lain Kudung raga kantong, jadi ada jendela Raga 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 muda itu Salah sisi sebabnya Raga raga muda itu Mereka ada masalah Di jaringan pasukan atau Supply chains Masalah ini Dialami Sama Indonesia Di usaha Amerika Kita tahu apa Kita menghadapi masalah Jaringan pasukan Barang-barang ini Kudungnya diisi kulkas nyar Di tuku Linda Campbell Di tuku Indonesian and Asian market Di Maryland ini Tapi di seseorang Sasi Lemari pendingin Di mana-mana barang itu kosong Walaupun Sekarang freezer ada Tapi kalau barangnya kosong Apa yang kita jual Itu kendala yang terbesar Di tuku ini Sengedol bumbulan Bahan panganan Tuku Indonesia ini Linda kepeksa Ngunda Norego Harga barang otomatis Semuanya naik Ada yang sedikit Tapi ada juga Yang cukup Banyak itu Bahkan hampir Dua kali lipat gitu Gangguan rantai pasok Amerika ini Dirasa Ambil pengusaha Diaspel Indonesia Sengedol produk Impor Tengok Tanah Air Saya selain Furniture Handicap Tekstile ya Kayak batik-batik Saya bawa kayak Cushion Kayak gitu-gitu Saya bawa Semua kerajinan Indonesia Kontainer kemarin Saya bawa Patung-patung Mahal-mahal sekali Dari Bali Itu saya sampai deg-deg Saat Leone ketahan Pelabuhan Ongkos ngirim Munda Akeh Ongkos seperti Mas Gobeti contohnya Biasanya orang ngantik Wulungnya wadular Untuk sekitar 14.000 rupiah Tapi Kemarin saya dapet 16.000 dollar Terus Sekarang saya harus kirim Barang lagi Saya tanya Rate-nya itu 27.000 Warung dua kopi Seng didisi Seng diduai Diaspora Indonesia Yang ngalami dampak Gangguan Mata Rantai Pasokan Nikilur Pasti biji kopi Yang datangnya itu 95% Dari Indonesia Dan yang kedua itu Adalah Supply Barang-barang penunjang Seperti Cups Seperti Lids Dan Khususnya Karena semua itu Datang dari Asia Itu yang Membuat Nyampe ke Amerikanya itu Lebih lama Daripada biasanya Memang saat ini Pandemi Permintaan konsumen Munda Iki sing marak No Sistem rantai pasok Dadi kalang kabut No Sistem Desain Untuk 17% Increase Demand Dan Maintain That output Over A year long period And so What I would say With the ports Is there certainly Strain Sebenarnya Pidato Saat wisik ketemu Ambe sejumlah pimpinan Bisnis Presiden Amerika Serikat Joe Biden Optimistis Masalah rantai pasok Bakandang ISO Diatasi We're heading into a holiday season On very strong shape It's not because of luck We've heard a potential crisis by figuring out what needed to get fixed And then we brought people together to do the hard work of fixing it Tapi enggak usah atoro, poro pengusaha diaspora Indonesia kudu pintar ngatur strategi Terpintarnya kita mengatur flow of supply dan berkreasi sebuah beverage yang menggunakan beans alternatif dari yang biasa kita pakai Sekarang karena barang yang dijual mentahan ini kita sulit dapetnya ya akhirnya kita putar haluan dulu Sementara ini kita fokus ke gatheringnya gitu Untuk misi itu enggak ada Tekawas medisi tim VOE Iya Berhubümü Sekarang Terima kasih Per Per Terima kasih Terima kasih.